Intro Dalam upaya memantau dan mengamankan proses rekapitulasi surat suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK, Polres Majalengka menggandeng pihak bawah selu untuk monitoring ke tiap-tiap PPK. Dalam hal ini, kepolisian menempatkan 20 orang personil Polri dan TNI yang siap untuk mengamankan proses rekapitulasi suara. Seperti yang terpantau dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPK kecamatan Jatih 7 yang sedang merekap suara. Pihak kepolisian dan bawah selu Kabupaten Majalengka akan terus melakukan monitoring secara kontinu untuk memastikan proses rekapitulasi di tiap-tiap PPK berjalan dengan aman dan lancar. Untuk menjamin pengamanan proses rekapitulasi, Polres Majalengka menempatkan 20 orang personil anggotanya dengan dibantu TNI Kodim 0617 untuk menjaga jalannya proses rekapitulasi. Pihak bawah selu berharap agar semua saksi, baik dari parpol maupun saksi dari para caleg dan saksi lainnya, agar membawa salinan formulir C1 dan mencocokannya dengan hasil rekapitulasi surat suara di PPK. Semuanya kita lihat sendiri, semuanya saksi-saksi juga sudah lengkap semuanya. Mereka sedang melaksanakan kegiatan rekapitulasi. Tugas kami adalah menjaga keamanannya. Jangan sampai orang yang tidak diundang ataupun orang yang mau memprovokasi kegiatan tersebut hadir di sini. Di kecamatan ini kami dari jajaran Panwas, Panwas Kepalaan Majalengka melakukan awas 1 pagi. Kita berbanding dengan data yang dipunya oleh PPK dengan data yang kami miliki. Kita akan membandingkan dari sisi C1 Plano termasuk juga sisi salinan. Sehingga kami betul-betul ingin mengawal pemilu ini sesuai dengan keseluruhan. Terima kasih.